Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang Hukum memakan daging dup Bahasa Indonesia adalah biawak Bahasa Jawanya adalah nyambik Mayoritas ulama berpendapat Bahwa daging dup halal dimakan Dalam hadis riwayat Bukhari Yang intinya Nabi pernah diberi daging dup Yaitu daging atau binatang mirip biawak Yang terpanggang Maka beliau pun berselera hendak memakannya Lalu dikatakanlah kepada beliau Itu adalah daging dup Dengan segera beliau menahan tangannya kembali Khalid bertanya Apakah daging ini adalah haram? Lalu beliau bersabda Tidak Akan tetapi daging itu tidak ada di negeri kaumku Beliau tidak melarang Maka Khalid pun memakannya Sementara Rasulullah SAW melihat Ada lagi hadis yang lain Riwayat Imam Bukhari Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Maksudnya Rasulullah SAW bersabda Aku tidak memakan dup Dan aku tidak mengharamkannya Ulama berbeda pendapat tentang hukum biawak Biawak ini banyak penyebutannya Ada yang mengatakan bayawak Ada yang mengatakan menyawak Nyambik Berkah Dan seterusnya Sebagian ulama menghalalkan Sedangkan sebagian lagi mengharamkan Yang menghalalkan mengkiaskan kepada kehalalan dhob Karena keduanya memiliki banyak kesamaan Dan kesamaan yang mencolok adalah Sama-sama binatang reptil Dan bentuk fisiknya yang serupa Sedangkan yang mengharamkan berdalih Bahwa biawak bukanlah dhob Karena meskipun keduanya secara fisik Memiliki kesamaan Tetapi dhob adalah herbivora Maksudnya pemakan tanaman Sebagaimana halnya kambing Sapi Dan hewan ternak Halal lainnya Ada pun Biawak adalah karnifora Pemakan daging Dan termasuk hewan bertaring Yang diharamkan Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith Bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda Seluruh binatang pemangsa Dengan gigi taringnya Maka haram memakannya Hadith ini Dirayatkan oleh Imam Muslim Ada sebuah kitab Yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Al-Qulyubi Al-Misri Dan Imam Syihabuddin Ahmad Al-Burlusi Al-Misri Yaitu Hasiyah Kulyubi Wa Umayrah Beliau mengatakan Binatang dob Adalah binatang Yang menyerupai Biawak Yang hidup sekitar 700 tahun Binatang ini Tidak minum air Dan binatang ini Kencing satu kali Dalam 40 hari Betinanya Mempunyai dua alat kelamin betina Dan yang jantan pun Mempunyai dua alat kelamin jantan Jadi Dapat disimpulkan Bahwa Binatang dob Itu bukanlah Atau beda Dengan binatang Biawak Sehingga Mayoritas Ulama Menghalalkan Daking dob Dan mengharamkan Daking Biawak Yang biasa disebut Dengan Bayawak Menyama Nyambik BWK Dan seterusnya Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarengi Hidayah oleh Allah SWT Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa Di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Mungsantun Sampai jumpa Masih Banding Mungsantun Bagian